Ratusan warga Majalai Kabupaten Bandung menggelar tanam pohon di bantaran Sungai Cisaraya yang merupakan anak Sungai Citarum. Kegiatan tersebut untuk mencegah banjir dan mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Salah satu penyebab banjir merupakan alih fungsi lahan, sehingga terus menanam pohon bisa membalikan lahan ke fungsi awal. Sebagai bentuk tindakan penanganan banjir, ratusan warga menanam seribu pohon di kawasan bantaran Sungai Cisaraya, anak Sungai Citarum Majalai. Selain warga, beberapa pelajar sekolah pun dilibatkan dalam kegiatan mengembalikan lahan yang telah beralih fungsi ini. Menurut Komandan Sektor 4 Citarum Harum, Kolonel Infanteri Kustomo, salah satu penyebab banjir merupakan alih fungsi lahan. Pihaknya pun mengajak masyarakat menjaga dan mengembalikan lahan tersebut dengan menanam kembali pohon. Langkah penanaman pohon ini adalah untuk penghijauan yang pertama. Yang kedua adalah untuk menahan erosi daripada sungai yang ada di Citarum. Dan Citarum maupun anak-anak yang di Citarum. Karena selama ini memang kita lihat hampir semuanya pohon-pohon keras sudah sangat jarang ada dan masyarakat sudah banyak Tepatnya dari beralih fungsi, mengalihkan fungsi lah saya, beralih fungsi dari harusnya tanaman-tanaman keras itu ditanam untuk menyerap air. Selain untuk bisa mengembalikan lahan ke fungsi awal, kegiatan ini juga untuk mengedukasi masyarakat ataupun generasi muda agar lebih mencintai lingkungannya.